Pedang Penakluk Iblis Jilid 28 Melihat ini, bilang sudah naik darah dan kalau tidak dikedipi suaminya, tentunya ini sudah menerjal maju mengusir Li Hwa yang bersikap demikian kurang ajar dan galak Akan tetapi cam kau Sinkai yang dihadapi oleh Li Hwa, tersenyum-senyum saja, bahkan lalu menjua dan berkata, bukankah nona calon ke-6 yang tadi disebut bernama Sio Li Hwa, berjuluk Hut Eng Nyo Chu dan menjadi ketua dari Hwi Eng Pai? Apakah maksudmu terbang kesuni dan kelihatan marah kepada loho pengemis bangkotan tak perlu memutar romongan lagi? Kau tadi menyebut-nyebut nama penjahat besar Wan Sin Hang yang kau pilih menjadi Beng Chu Bagus sekali Hayo lekas kau keluarkan jahana busuk itu agar dapatku bawa kepalanya ke tempatku untuk diptaruh di meja sembah yang sehingga noda yang mencemarkan pada nama baik perkumpulan kami dapat dicuci bersih dia tidak ada di sini pada saat ini Entah nanti jawab cam kau Sinkai dan suaranya terdengar bersungguh-sungguh Jangan kau membohong eh, eh, kau ini masih muda akan tetapi sikapmu agak galak sekali Kalau kau tidak percaya carilah sendiri kalau becus Aku boleh memilih calon Beng Chu siapa saja, adapun dia itu hadir atau tidak Bagaimana aku bisa memaksa pengemis tua, kau sengaja hendak menyembunyikannya Kalau begitu, kau lah yang harus ku tahan untuk memancing penjahat Wan Sin Hang datang sambil berkata demikian Li Hwa menyerang dengan pedangnya untuk membuat putus urat sambungan siku kakek itu Ganas kau cam kau Sinkai merbentak marah karena serangan gadis itu benar-benar dahsyat dan cepat Kalau sampai mengenai sasaran maka akan menjadi orang yang cacat Cepat ia menggerakkan tongkatnya dengan gerakan istimewa dari ilmu tongkat Carn Kau Tung Hwa ciptaannya yakni bagian gerakan menggait dan membetot Terdengar bunyi keras dan tongkatnya berhasil menempel pedang nona itu Akan tetapi sebelum membetot, secara aneh sekali pedang itu telah terlepas kembali Dan ia ternyata nona itu telah dapat membebaskan pedang dengan amat mudahnya dan tenaga tempelan yang luar biasa itu Di lain saat pedang itu telah menjadi sinar hijau dan kini menyerang ke arah pundak untuk membuat putus tulang pundak Ternyata dari serangan-serangannya ini bahwa nona itu tidak bermaksud mengambil nyawa Hanya untuk merobohkan dan menawan cam Kau Sien Kai Tentu saja pengemi sakti ini tidak mandah begitu saja dan cepat memutar tongkat melakukan perlawanan Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Siluman bektina jangan banyak tingkah yang membenta ini adalah liangbilan istri Hwa El Nghiong Go Chiang Li Melihat sikap siok Li Hwa, bilan yang berwatak keras tak dapat menahan sabar lagi Sekali kakinya menotol tanah, tubuhnya melayang dan menerjang Li Hwa yang sedang menyerang cam Kau Sien Kai Melihat gerakan yang luar biasa cepatinya ini, dua orang anggau tahwi engpai menyambut dengan pedang dilintangkan di depan dada Mencegah nyonya ini mengganggu ketua mereka yang sedang menyerang cam Kau Sien Kai Akan tetapi, sekali mengulur kedua tangan, bilan telah berhasil merampas pedang di tangan dua orang nona ini Dan tendangan berantai yang ia lancarkan membuat dua orang lawannya ini cepat-cepat lari meninggalkannya Li yangbilan lalu melontarkan dua pedang rampasan itu ke arah Li Hwa yang sedang menyerang cam Kau Sien Kai Li Hwa sejak tadi melihat gerak, bilan ini bukan main terkejutnya melihat nyonya cantik yang begitu lihai Segera ia menangkis dengan Chang Leong kiam di tangannya dan dua batang pedang dilontarkan itu dengan mudah terbabat putus Dengan adanya campur tangan dari bilan ini, cam Kau Sien Kai bebas dari desakan dan kini Li Hwa menghadapi bilan Bocah siluman, kau kira dirimu ini apakah mau menjual lagak disini Li Hwa memandang kepada bilan dengan matanya yang bening dan bersih Dua orang wanita, sama cantiknya, yang seorang gadis remaja, yang kedua telah setengah tua, berdiri berhadapan saling pandang Bilan dengan sinar mati marah, sebaliknya Li Hwa memandang kagum, karena baru kali ini ia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi To Anio mengapa marah-marah kepadaku? Aku berurusan dengan pengemis tua ini yang menyebut-nyebut nama penjahat yang kucari Apa sangkutannya dengan To Anio? Akhirnya Li Hwa mengeluarkan suara bertanya, sikapnya sungguh-sungguh dan tidak mengandung suara bermusuhan Li Yang Bilan terkenal sebagai seorang wanita yang mudah gembira dan mudah marah Di waktu mudanya ia jengaka dan gembira, akan tetap memiliki keberanian yang luar biasa dan kalau ia marah maka tentu akan timbul geger Sebetulnya dalam dadanya terdapat hati yang penuh melas asih, hati yang suka mengalah sabar, hanya wataknya yang membuat ia kadang-kadang mudah sekali tersinggung Kalau saja kata-katanya tadi dijawab kata-kata keras pula oleh Li Hwa pasti ia akan menyerang gadis itu tak banyak cakap lagi Akan tetapi, mendengar ucapan Li Hwa yang lemah lembut dan hormat, seketika itu juga api yang membakar hatinya Padam Namun ia tak mau melayani kelemah lembutan itu, maka jawabnya mengandung teguran, bocah, bagaimana aku tidak akan mencampuri Urusanmu dengan Wan Sinhang atau dengan siapapun juga memang tiada sangkut proutnya dengan kami Dan aku Sian Li Eng Chu Li Yang Bilan sekali-kali bukan orang usilan yang suka mencampuri urusan orang lain Akan tetapi Cham Kau Sien Kai adalah seorang di antara rombonganku, bahkan dia juga merupakan calon Beng Chu yang kami pilih Adapun dia memil seorang bernama Wan Sinhang menjadi calon, itu sih haknya karena semua orang merdeka untuk memil calon masing-masing Mengapa kau begitu tak tahu aturan mengandalkan kegalakanmu? Apa kau kira di dunia ini tidak ada orang lain berani menentangmu? Kau mengganggu seorang anggota rombongan kami, berarti kau menghina aku Hayo, sekarang kau mundur atau hendak mengadu kepandayan dengan aku lihawea tersenyum Matanya memandang kagum akan tetapi wajahnya berubah agak pucat Ia marah sekali Kalau saja orang lain yang berbicara seperti itu, sudah dapat dipastikan pedang hijaunya akan menyerang Akan tetapi sikap bilan amat mengesankan hatinya, membuat ia kagum dan tertarik Tidak tegahlah hatinya untuk bermusuh dengan nyonya yang gagah ini Bukan sekali-kali ia tidak berani, hanya ia merasa lebih suka bersahabat daripada bermusuh dengan wanita gagah itu To Aniyo, aku tidak ingin bermusuh denganmu Tidak ada sebab-sebabnya harus melawanmu, sungguh pun aku sekali tidak takut Mungkin tadi aku terlalu terburu nafsu Asal saja kau suka memberitahu apakah di rombonganmu ada penjahat Wan Sin Hang atau tidak Aku suka mengundurkan diri dan menghabiskan urusan ini Kau kira kami menyembunyikan penjahat? Setan alas Baik yang bernama Wan Sin Hang atau siapapun juga, rombongan kami tidak ada penjahatnya Li Hwa tersenyum dan mengerling ke arah Cham Kau Sin Kai Cham Kau Sin Kai, maaf kalau tadi aku terburu nafsu Akan tetapi kau telah seorang jahat yang menjadi musuhku, berarti kau pun bukan orang baik Tunggu saja, bukankah kita berdua sama-sama calon bengcu? Tunggu sampai kita bertemu di gelanggang adu kepandayan setelah berkata demikian Li Hwa lalu melompat kembali ke tempat yang tadi, diikuti oleh semua rombongannya Keadaan tenang kembali Akan tetap, baru saja Li Hwa mengundurkan diri, Liu Kong Ji sudah melompat maju Kebutan di tangannya digoyang-goyangkan dengan lagak agung seperti seorang pangeran saja Bibirnya tersenyum, penuh keyakinan akan ketampanan wajahnya, dadanya diangkatnya dan hanya memandang liar ke kanan kiri Pemuda ini sejak tadi telah mempertimbangkan siapa-siapa calon yang menjadi lawan berat Bagai-nya adanya si Tian Tok Ong menjadi calon, tidak begitu dipikirkan oleh karena ia percaya bahwa orang ini dapat ia tarik menjadi kawan Juga ia tidak memandang sebelah matuk kepada Tatmi Sian Su Ketua Kunlun Pai dan kepada Cham Kau Sien Kai Kini tinggal tiga orang yang menjadi buah pikiran, yakni Go Chiang Li Sio Li Hwa, dan akhirnya yang amat mengejutkan hatinya adalah Wan Sien Hang yang dipilih sebagai Beng Cu ketujuh oleh Cham Kau Sien Kai Maka ia lalu maju ke depan dan sebelum perang adu kepandayan dimulai, ia hendak mempergunakan siasat perang lidah Tsu Ying Hiong yang hadir di sini sudah mendengar jelas siapa-siapa adanya tujuh orang Beng Cu Ia mulai berbicara dengan layak seorang pemimpin ulung Pilihan calon ketua bagi yang lain-lain aku sudah setuju sekali karena memang mereka itu adalah lociampu-lociampu yang patut menjadi pemimpin serta berkepandayan tinggi Akan tetapi aku merasa amat keberatan mendengar nama tiga orang yang dicalonkan, karena aku menganggap mereka itu tidak layak menjadi calon Beng Cu yang terhormat semua orang yang mendengar kata-kata ini menjadi tertarik Benar-benar seorang pemuda yang berani mati Tiga orang calon Beng Cu yang manakah ia berani mencela-celanya? Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan tak seorang pun mau memotong ucapannya Setelah memandang ke kanan-kiri dan merasa puas melihat wajah orang-orang itu memperhatikan kata-katanya, Kong Ji melanjutkan Pertama-tama, aku ingin bicara tentang calon Beng Cu yang ke-6, yaitu Nona Siok Li Hwa Ketua dari Hwi Eng Pai Bukan sekali-kali aku kurang menghargainya, bahkan aku merasa kagum sekali akan kemajuan yang dicapa oleh Nona Siok Biarpun wanita dan masih muda sudah menjadi Ketua Hwi Eng Pai Akan tetapi sudah berani maju sebagai calon Beng Cu Akan tetapi, Beng Cu yang akan dipilih ini adalah Ketua dari semua orang gagah di Kolong Langit Apakah patut kalau Beng Cu seorang wanita dari rombongan Hwi Eng Pai terdengar suara nyaring seorang gadis anggauta rombongan itu? Orang Siok, jangankan sombong Biarpun seorang wanita, hanya Niu Cu kami tidak akan kalah olehmu Lihat saja nanti Kong Ji, tersenyum dan mengangkat pundak Demi kesopanan dan kepantasan aku sudah bicara, kalau Nona Siok bertekad mendapatkan kedudukan Beng Cu, terserah Sekarang orang kedua Dia ini benar-benar tidak layak menjadi Beng Cu, lebih tidak patut lagi direndengkan para orang gagah yang terpilih hadir di sini Dia itu adalah penjahat besar Wan Sin Hang yang tadi dipilih oleh Cham Kau Sin Kai Pantas saja Nona Siok marah terhadap Cham Kau Sin Kai, karena memang perbuatannya itu amat lancang Bagaimana seorang manusia sudah tersohor akan kejahatannya itu dijadikan calon Beng Cu? Apakah Cham Kau Sin Kai menghendaki kita semua dipimpin oleh seorang penjahat? Sungguh lucu semua orang menuduh Wan Sin Hang seorang penjahat besar Mana buktinya suara Cham Kau Sin Kai berkumandang ketika ia mengatakan ucapan ini Liu Kong Ji tertawa terbahak-bahak Haha, omongan Cham Kau Sin Kai seperti omongan anak kecil saja Yang tidak dapat melihat bahwa Wan Sin Hang seorang penjahat besar, dia itu seorang buta Yang tidak mendengarkan kenyataan itu, dia itu seorang tuli Siapakah yang belum mendengar tentang kejahatan Wan Sin Hang? Mau bukti? Terlalu banyak Bukankah baru saja sudah dibukan dengan kemarahan Nona Siok Li Hwa yang mencari Penjahat besar Wan Sin Hang sampai berbulan-bulan lamanya? Apakah masih belum puas lagi? Tanya saja Nona Chun Eng, apa yang telah diperbuat oleh Wan Sin Hang Kepadanya terdengar pekik mengerikan dan terjalilah ribut-ribut di rombongan Hui Eng Pai Ternyata bahwa Chun Eng telah menggunakan pedang menusuk dadanya sendiri ketika mendengar kata-kata Kong Ji itu Aib yang menimpa dirinya dibuka begitu saja oleh Kong Ji di depan umum Maka gadis itu tidak melihat jalan lain kecuali membunuh diri Siok Li Hwa dengan muka merah lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengurus jenazah Chun Eng Kemudian ia berkata dengan suara nyaring Untuk ini Wan Sin Hang akan membayar dengan nyawanya Terdengar Lio Kong Ji tertawa bergelak Lalu memandang kepada Cham Kau Sin Kai dengan penuh ejekan Cham Kau Sin Kai, masih kau ragukan lagi dan masih hendak melihat bukti lagi? Lihat, Nona yang sekarang sudah menjadi mayat itu telah menjadi korban kejahatan Wan Sin Hang Sayang, sayang kehilangan lagi orang saksi utama Lio Kong Ji, mengapa kau begitu girang melihat kematian Nona Chun Eng Tiba-tiba saja kalimat terakhir ini diucapkan oleh Cham Kau Sin Kai sambil menatap wajah pemuda itu dengan tajam Akan tetapi wajah Kong Ji tidak berubah, hanya senyumnya agak berbeda dengan tadi Kini timbul kebengisan pada wajahnya yang tampan Cham Kau jangan kau mencoba mengacau balau untuk menyembunyikan ketelolanmu Kau sudah memilih seorang penjahat menjadi calon bengcu dan aku hanya mengemukakan alasa-alasan disertai saksi-saksi hidup Kau masih mau saksi lagi? Kau lihat dia itu, kini telunjuk tangan kanan Kong Ji menuding ke arah Gak Soan Li Wajah Soan Li berubah dan matanya memandang kepada Kong Ji dengan terbuka lebar-lebar Kasihan sekali nasib gadis yang malang ini Biarpun dengan penuh perhatian dan mengerahkan seluruh Kepandainya Cham Kau Sin Kai telah mengobatinya Namun tetap saja tidak dapat mengembalikan ingatannya Sampai sekarang ia masih belum dapat ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya Siapa orang yang telah berlaku keji kepadanya Ia hanya ingat bahwa orang ini jahat dan mengganggunya bernama Wan Sin Hang Sedangkan penolongnya ialah Gong Lam Kini melihat wajah Kong Ji dan mendengar nama ini hanya merasa muak dan benci Hal ini tidak mengherankan oleh karena semenjak dahulu Semenjak Kong Ji masih menjadi murid Chi yang le dan masih belajar ilmu silat bersama-sama Di dalam hati Soan Li sudah merasa tidak suka kepada pemuda ini Maka sekarang biarpun ia tidak ingat lagi siapa adanya Kong Ji Ia tetap merasa tidak suka dan benci Sekarang melihat Kong Ji menunjuk kepadanya untuk dijadikan saksi dan bukti kejahatan Wan Sin Hang Tahulah Soan Li apa yang hendak dimaksudkan oleh pemuda itu Seperti pula Chun Eng tadi Ia pun hendak dijadikan sasaran penghinaan Maka ia memandang dengan matel terbelalak dan muka pucat Juga Cham Kau Sin Kai menjadi pucat Demikian pula Chi yang le dan istrinya Tidak mereka sangka bahwa Kong Ji akan begitu kejam Mencemarkan nama baik saudara seperguruannya sendiri Bahkan nama baik gurunya sendiri Li Butek memandang kepada Kong Ji dengan matel mengeluarkan sinar berapi Teringat ia betapa Kong Ji telah membuntuni lengannya dan betapa Kong Ji telah berlaku kejam sekali terhadap Wan Sin Hang Sekarang ini biarpun Wan Sin Hang disohorkan orang menjadi penjahat Akan tetapi Kong Ji pula lah yang agaknya memburuk-burukan nama Wan Sin Hang Kong Ji memandang kepada para hadirin dengan sinar mata penuh kesombongan dan kemenangan Cui Ing Hyong, para orang yang berkumpul di sini Perlu aku memperkenalkan nona yang menjadi saksi dan bukti kedua atas kejahatan Wan Sin Hang Nona itu adalah nona gak Soan Li murid pertama dari HWA Ing Hyong Chi yang le Semua matel memandang dan diantaranya banyak yang kagum melihat Soan Li yang cantik dan agung Akan tetapi pucat wajahnya dan sinar matanya seperti bingung dan muram Bahkan ada tanda-tanda air mata mengembeng di pelupuk matanya Tanyalah kepada nona gak Soan Li itu apa yang telah diperbuat oleh Jahanam Wan Sin Hang Kepadanya seperti yang telah diperbuat oleh penjahat itu kepada mendiang nona Chun Eng tadi Kalau ia tidak mau bicara dan kalau Cui betul-betul ingin mengetahui Aku dapat memberi keterangan karena kebetulan sekali aku sendirilah orangnya yang telah menolongnya dari cengkeraman siluman Wan Sin Hang Eh, cem kau singkai, kau masih mau bukti-bukti lagi terdengar teriakan menyayat hati dan tubuh Soan Li berkelebat Ketika gadis itu dengan cepat sekali pergi dari situ turun dari punca Ngo Heng San dengan kecepatan seperti terbang sambil mengeluarkan rintihan sepanjang jalan Lio Kong Ji, tutup mulut Apakah kau bermaksud menghina aku? Kalau kau bermaksud menghina, katakan terus terang agar aku dapat memutuskan untuk mengadu nyawa denganmu di sini Dan sekarang juga kata-kata ini keluar dari mulut Gou Chiang Lei yang sudah melompat ke depan Kong Ji dengan sikap menantang Berdintegak dengan gagahnya dan menatap wajah bekas muridnya itu dengan sinar metu berapi-api Gentar juga Kong Ji melihat sikap bekas gurunya ini Akan tetapi sambil tersenyum menjura dan berkata Hwa Ing Hyong, seorang gagah yang sudah disebut pendekar besar Bahkan yang sudah terpilih menjadi calon bengcu Apakah demikian mudah saja mencari permusuhan? Kau tahu bahwa aku tidak bermaksud menghina Melainkan mengemukakan kejahatan Wan Sin Hang yang agaknya dibelamati-matian oleh Cam Kau Sin Kai Sekarang nona gak sudah melarikan diri berarti bahwa kata-kataku semua berbukti Cui Ing Hyong yang hadir di sini menjadi saksi Karena jawaban ini menyangkal bahwa Kong Ji menghina Chiang Lei tidak bisa apa-apalah Tadinya sudah marah sekali Akan tetapi bagi seorang pendekar ia tidak berani berlaku sewenang-wenang Maka sengaja memancing bekas muridnya itu Kalau sengaja Kong Ji berani menghinanya, ia mempunyai cukup alasan untuk menyerang pemuda itu Akan tetapi ternyata dengan cerdik dan licin sekali Kong Ji mengelak sehingga terpaksa Chiang Lei menahan sabar dan kembali ke tempatnya Cam Kau Sin Kai sudah banyak buktinya bahwa Wan Sin Hang seorang penjahat keji dan tidak patut dijadikan calon bengcu Kalau kau belum puas dapat juga aku menyebutkan kejahatannya satu demi satu Misalnya pembunuhan terhadap murid Gun Tun Pai Tim Beng dan istrinya Lalu perampokan, pembunuhan-pembunuhan dan gangguan-gangguan terhadap wanita-wanita yang banyak disaksikan oleh orang-orang gagah sedunia Tanya saja kepada para pemimpin partai-partai besar seperti Siaulim Pai, Teng San Pai, Gobi Pai dan lain-lain yang kini hadir Apakah mereka itu belum pula mengenal kejahatan Wan Sin Hang? Cam Kau Sin Kai, jangan kau berpura-pura Ataukah kau betul-betul buta dan tulima kakau memilih Sin Hang? Banyak tokoh yang berada di sini, biarpun mereka ini tidak memihak dalam percocokan itu Namun mereka ini rata-rata sudah mendengar tentang kejahatan Wan Sin Hang Maka pemilihan nama ini sebagai calon bengcu tentu saja tak dapat mereka setujui Mendengar urayan kongji serentak mereka menyataka setuju Penjahat Wan Sin Hang jangan dijadikan calon pekek ini terdengar simpang siur Dan akhirnya merupakan sorak kriuh rendah Ternyata bahwa tidak saja kaki tangan atau pendukung liok kongji yang ikut bersorak-sorak Bahkan para undangan lain juga terpengaruh oleh kata-kata kongji Melihat ini Chiang Lei tak dapat menahan sabarnya lagi Ia segera mengerahkan tenaga dan berseru keras sekali Diam semua suara ini menggeledek dan menggelarkan jantung Sehingga beberapa orang yang kurang kuat terpelanting jatuh Yang lain-lain menjadi pucat dan suara riluh tadi berhenti seperti seekor orong-orong terpijak Keadaan menjadi sunyi ketika Chiang Lei dengan langkah tenang dan lebar Menghampiri kongji yang sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan Lio kongji, lebih baik tutup mulutmu yang kotor berbisa itu Suara Chiang Lei amat keras sehingga mudah terdengar oleh semua orang yang hadir di situ Semua ucapanmu hanya untuk menjelekan orang lain Tidak ingat bahwa kau sendiri seorang manusia busuk dan kotor Kau telah melarikan diri dari pulau Meninggalkan perguruan dan membawa minggat pedang pusakaku yang kau curi Kedosaan di dunia Kang Ou memang banyak sekali Akan tetapi mencuri pedang guru sendiri kemudian membelakangi guru dan bersikap seolah-olah lupa Kepada semua pelajaran yang pernah terima dari gurunya Itu termasuk dua macam kedosaan besar tak berampuni Kau sudah menipu orang-orang Kang Ou Mengadukan ke sana kemari Kemudian Chiang Lei menengok kepada Taiwi Sian Su dan berkata Taiwi Sian Su, daripada mendengarkan obrolan kosong dari bocah ini Bukankah lebih baik melanjutkan saja pemilihan calon Beng Cu setelah berkata demikian Chiang Lei kembali ke dalam rombongannya Akan tetapi dengan muka merah Kong Ji melanjutkan kata-katanya Hwa Ing Hyong telah bicara Akan tetapi memutar balikan kenyataan kata-katanya juga nyaring dan dapat terdengar oleh semua orang Para pendengar menjadi gembira oleh karena mereka memang sudah mengerti bahwa dalam pertemuan ini tentu akan terjadi pertentangan-pertentangan Memang aku pernah menjadi muridnya Akan tetapi kalau aku merasa dibeda-bedakan sehingga tidak senang dan deminggalkan perguruan Apakah salahnya? Bukan dia seorang saja guruku tentang pedang pusaka Pak Lek Sin Kiam Siapakah yang tidak tahu bahwa pedang ini diperebutkan oleh seluruh orang di dunia Kang Ou? Hwa Ing Hyong merebutnya dan orang lain Jadi siapa yang kuat dialah yang memiliki pedang? Aku yang telah mendapatkan tempat sembunyi Pak Kek Siansu di mana beliau menyimpan kitab-kitabnya Akulah yang berhak memiliki pedang itu dan siapa yang kuat boleh coba-coba Merampasnya dari tangan kubilan yang lebih mudah naik darah daripada suaminya Mendengar omongan ini lalu menjawab Bocah Silyok, kau benar-benar tak tahu malu dan manusia durhaka Kecil-kecil kau sudah membuntungi lengan butek suheng yang semenjak kau masih kecil menjadi suhengmu dan memeliharamu Kemudian kau menipu sana sini dan akhirnya menipu kami sehingga dapat mencuri ilmu silat dan pedang pusaka Dan perbuatanmu benar-benar sudah menjadi alasan cukup kuat untuk kami bertindak memberi hukuman Kongji pura-pura tidak mendengar bahkan lalu menghadapi orang banyak dan berkata Cui Ing-hiong, tadi belum saya lanjutkan alasan-alasan yang ku kemukaka Mengapa tiga orang calon Beng Cu tidak pantas menjadi calon Pertama-tama ketua Hu Teng Pai karena dia seorang wanita Kedua Wan Sin Hong karena di penjahat besar Dan ketiga adalah Hwa Ing-hiong Dia ini biarpun menyebut diri pendekar besar Akan tetapi sudah berapa belas tahun kah dah menyembunyikan diri saja dan tidak mempedulikan urusan Kang O Kalau dia pendekar besar, bagaimana sampai ada penjahat-penjahat seperti Wan Sin Hong itu berani muncul Bahkan yang celaka sekali, murid perempuannya yang bernama Gak Soan Lee tadi menjadi korban Wan Sin Hong pula Tanpa Hwa Ing-hiong berani berbuat apa-apa Ha, 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 coba Cui Ing-hiong bertanya, nona Gak Soan Lee melahirkan anak siapakah? Kecemaran yang luar biasa besarnya ini ditimbulkan oleh penjahat Wan Sin Hong dan Hwa Ing-hiong tidak berani berbuat apa-apa Patutkah orang seperti dia menjadi calon Beng Cu inilah hinaan yang hebat Serentak Cian Le dan Bilan melompat maju menerjang Liok Kong Ji dengan pedang masing-masing Akan tetapi dari belakang Kong Ji melompat keluar Giyok Sen Chu yang menggunakan pukulan Tin San Kang menangkis serangan Bilan Sedangkan serangan pedang Cian Le yang amat hebat itu ditangkis oleh Kong Ji Cian Le diam-diam kaget juga karena tak disangkanya sama sekali sejurus serangan dari ilmu pedangnya Pak Kek Tiam Huat Dapat ditangkis dengan mudahnya oleh Kong Ji Bahkan kalau ia tidak berlaku hati-hati dan cepat menarik kembali pedangnya Ada bahaya pedangnya akan terbabat putus oleh Pak Kek Sin Kiam H. W. A. I. Rik Hiong, apakah kau benar-benar tidak punya malu? Mengapa kau datang-datang menyerangku? Lebih baik kau menjawab tidak betulkah tuduhanku, semua tadi? Kalau kau dapat membuktikan bahwa aku tadi hanya memfitnah belaka dan keteranganku tidak betul Biarlah semua Hiong yang berada di sini menghukumku sebagai penipu dan pembohong Akan tetapi kalau memang betul, mengapa kau tidak tahu malu bahkan menyerangku? Di mana keadilanmu teriak Kong Ji sambil melintangkan pedangnya? Merah muka Cian Le Memang, kalau ia melanjutkan penyerangannya, tentu semua orang lalu menganggap dia keterlaluan Memang dalam pemilihan Beng Cu, calon-calon Beng Cu boleh saja menyerang lawannya dengan tuduhan-tuduhan yang berbukti untuk melemahkan kedudukan lawan Hal ini sudah lazim Dan betapapun juga kurang ajarnya Kong Ji dalam kata-katanya tadi, memang berbukti Memang Soan Li, menurut pengakuan gadis yang telah hilang ingatannya itu telah menjadi korban Wan Sin Hong Bahkan belum lama ini, Soan Li telah melahirkan seorang putra Hal itu benar-benar merupakan ALB yang memalukan Merupakan noda yang mencemarkan nama baiknya Kalau saja Soan Li melakukan hal yang tidak patut itu dalam keadaan sadar Tentu ia akan turun tangan dan mungkin ia akan menewaskan muridnya itu Akan tetapi, Soan Li merupakan korban perbuatan orang jahat Dan melihat keadaan gadis yang hilang ingatannya itu Cian Le, Bilan dan yang lain-lain merasa amat kasihan Bersama-sama Cham Kau Sinkai, memang berusaha menyembuhkan Soan Li Bahkan sedikit demi sedikit mereka mendapat kesimpulan bahwa dibalik segala peristiwa hebat yang menimpa diri Soan Li Tersembunyi rahasia besar yang aneh dan yang sukar sekali dipecahkan Misaknya tentang diri Wan Sinhong Soan Li menyatakan dalam keadaan lupa ingatan itu bahwa dia menjadi korban keganasan Wan Sinhong Akan tetapi ketika ia melihat Wan Sinhong dalam keadaan yang sudah agak baik Dia menganggap Wan Sinhong itu seorang kekasihnya bernama Gong Lam Sedangkan Wan Sinhong sendiri bersumpah tidak pernah mengganggu Soan Li Bukankah hal itu amat aneh membingungkan? Rahasia besar ini mereka pegang teguh Akan tetapi siapa kira, di tengah-tengah orang banyak yang datang dari segala jurusan ini Kong Ji membuka begitu saja rahasia itu yang mendatangkan cemar pada nama Hwa Aing Hiong Selagi Cian Le dan Bilan ragu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba terdengar suara orang berseru Liu Kong Ji manusia sombong Siapa bilang nona gak Soan Li murid Hwa Aing Hiong tidak punya suami dan melahirkan anak yang tak berayah Akulah suaminya dan akulah ayah anak itu Kaget semua orang dan cepat-cepat mereka menengok ke arah orang yang bicara itu Orang ini baru muncul dari tengah-tengah rombongan para pengikut Liu Kong Ji sendiri Muncul bersama dua orang lain, yang seorang adalah gadis cantik dan gagah Yang kedua adalah seorang pemuda tampan Hui Lian Dilan berseru keras ketika melihat gadis itu Hang Kin, seru camkau sin kegirang dan terheran-heran melihat pemuda baju hijau yang mengaku menjadi suami Gak Soan Li tadi Wan Sin Hang seruan terakhir ini keluar dari banyak mulut ketika melihat pemuda ketiga yang datang bersama Hui Lian di belakang Cho Ahang Kin Seruan nama terakhir ini disambut oleh berkelebatnya banyak orang Yakni pertama-tama Siok Li Hwa dengan 40 orang pengikutnya Liu Kong Ji, Giyok Sen Chu, Taiwi Sian Su, Leng Hoa Tai Su, Buk Kek Sian Su, dan banyak sekali tokoh-tokoh partai besar lain Akan tetapi yang terdahulu adalah Siok Li Hwa disusul di belakangnya oleh Liu Kong Ji, lalu tokoh-tokoh besar yang lain Wan Sin Hang manusia jahat namampuslah teriakan-teriakan ini terdengar simpang siur dan beberapa buah senjata rahasia menyambar Siok Li Hwa mengeluarkan siang sin ciam, jarum sakti hijau, Liu Kong Ji menyambitkan heok ciam, jarum racun hitam Semua senjata rahasia ini menyambar ke arah Wan Sin Hang yang berdiri tertegun dan kesima melihat begitu banyak orang menyerangnya Kemudian melihat berkelebatnya sinar hijau dari Chong Sin Ciam dan sinar hitam dan hektok ciam ditambah susulan lain senjata rahasia Wan Sin Hang terkejut sekali, mencabut pedang dan memutar pedang menangkis Senjata-senjata rahasia itu runtuh akan tetap tidak semua Beberapa buah hektok ciam dan Chong Sin Ciam menyambar dan mengenai tubuh pemuda itu yang mengeluarkan pekek kesakitan, pedangnya terlepas lalu ia terhuyung-huyung hendak roboh Melihat betapa Wan Sin Hang roboh oleh jarum-jarum terbang itu, Sioli Hwa mengeluarkan suara ejekan dan Liu Kong Ji mengeluarkan seruan heran Keduanya mengejar dengan pedang di tangan, siap membacok tubuh Wan Sin Hang yang sudah roboh di atas tanah itu Tiba-tiba dari rombongan para pengikut Kong Ji yang ribuan banyaknya itu, dan mana tiga orang muda tadi muncul, berkelebat bayangan orang yang luar biasa cepatnya Sekali tangannya menyambar, di lain saat tubuh Wan Sin Hang sudah dikempit oleh lengan kanannya Pada saat itu, Li Hwa dan Kong Ji menyerang dengan pedang mereka Li Hwa dengan pedang hijaunya sedangkan Kong Ji dengan pedang emasnya Dua barang pedang pusaka menyambar cepat ke arah Wan Sin Hang yang sudah dipondong Orang itu mengeluarkan seruan aneh, tangan kirinya yang masih bebas itu digerakkan dengan jari-jari tangan terbuka ke arah dua batang pedang yang menyambar sambil melompat ke kanan Sioli Hwa dan Liu Kong Ji berteriak kaget dan mereka terhuyung ke belakang Ternyata bahwa pedang mereka tadi kena ditolak oleh hawa pukulan yang luar biasa kuatnya Sehingga kalau saja mereka sendiri tidak memiliki tenaga luakang tinggi, pasti pedang itu terlepas dari pegangan Tidak urung mereka masih terhuyung-huyung ke belakang, dan ketika mereka memandang Ternyata orang itu telah lenyap di antara orang banyak sambil membawa pergi tubuh Wan Sin Hang yang terluka oleh senjata-senjata rahasia Semua orang terheran-heran Orang yang dapat menangkis serangan Sioli Hwa dan Liu Kong Ji sekaligus hanya dengan tolakan tenaga luakang Dapat dibayangkan betapa hebat dan tinggi kepandainya Orang itu masih muda, pakaiannya sederhana saja, akan tetapi mempunyai muka yang aneh sekali Karena mukanya seluruhnya dan leher sampai ke telinga berwarna merah yang bukan sewajarnya Banyak orang yang bermuka merah akan tetapi orang itu mukanya seperti dilumuri darah saja saking merahnya Tak seorang pun di antara tokoh-tokoh di sini mengenalnya apalagi orang itu hanya sebentar saja sehingga tidak sempat ditanya namanya dan asal-usulnya Sementara itu Hui Lian berlari-lari dan memeluk ibunya, sedangkan Cho Ahang Kim berlari dan berlutut di depan suhunya, Cem Kau Sin Kai Dua orang ini tadinya terkejut melihat Sin Hong roboh oleh senjata rahasia tanpa mereka sempat menolong Bagaimana Hui Lian dan Hong Kim dapat muncul di saat itu? Dan yang lebih aneh lagi bagaimana Wan Sin Hong dapat pula muncul bersama mereka? Kita mengetahui bahwa Hui Lian dan Hong Kim telah tertawan oleh Liu Kong Ji dan ikut dalam rombongan sebagai orang-orang tawanan yang tidak berdaya Adapun Wan Sin Hong, telah lama pemuda ini tertutup dalam dasar jurang puncak Lu Liang San tak dapat keluar lagi karena jalan keluar satu-satunya telah ditutup mati oleh Liu Kong Ji Untuk mengetahui hal ini dengan jelas, mari kita mundur dan mengikuti pengalaman Wan Sin Hong yang terkurung dan terpendam di dalam dasar jurang OO 0MCHDW 0O Sin Hong mengamuk ketika melihat Bamau Ho Atsu dan Giyok Sen Chu Dengan ilmu kepandainya yang tinggi wakangnya yang sudah mencapai tingkat tak terukur lagi tingginya Ia telah menewaskan Bamau Ho Atsu, pembunuh ayah bundanya Sin Hong sudah banyak mendapat petuah-petuah berharga dari ayah angkatnya, Li Butek Juga mendapat banyak sekali nasihat-nasihat dari guunya yang pertama, Liang Gito Jin Oleh karena itu, andai kata ia mendapatkan Bamau Ho Atsu pembunuh ayah bundanya itu sebagai seorang yang sudah melakukan perbuatan Perbuatan baik, sebagai seorang baik-baik yang sudah merubah hidupnya yang sesat kiranya ia tidak akan membunuhnya Akan tetapi melihat betapa Bamau Ho Atsu makin jahat saja, ia lalu menewaskan pendeta Tibet itu Bukan semata metu untuk membalas dendam ayah bundanya, juga untuk melenyapkan seorang manusia berbahaya bagi keselamatan umum dari muka bumi Juga Giyok Sen Chu telah ia robohkan dan terluka ketika dua orang pendeta ini menyusul Kong Ji dan Nalu Mei ke dalam terowongan rahasia Seperti telah diceritakan di bagian depan, dengan marah Sin Hang mengejar Kong Ji, Nalu Mei, dan Giyok Sen Chu yang melarikan diri melalui terowongan Akan tetapi terpaksa Sin Hang menghentikan usahanya ini dan kembali ke dalam dasar jurang karena musuh-musuhnya telah menghujani batu baru dari terowongan Membuat ia tak mungkin melakukan pengejaran lebih lanjut Tak tahu akan kelicikan Kong Ji dan tahu pula akan kelihayan pemuda iblis itu Maka lebih baik ia mengalah dan mundur untuk perlahan-lahan mencari akal keluar dari tempat itu Setelah tidak terdengar suara tiga orang itu lagi, Sin Hang lalu berjalan melalui terowongan untuk keluar Akan tetapi, seperti yang ia telah diduga dan dikhawatirkah, pintu keluar yang dahulu menjadi kamar Pak Kek Sian Su di puncak Luliang San Telah tertutup dan ditimbuni batu-batu karang yang besar dan berat Sin Hang mencoba untuk mendorong batu-batu karang itu, akan tetapi sia-sia Kong Ji tidak berlaku kepalang tanggung Timbunan batu karang itu banyak sekali sehingga menutup seluruh goa dan berat tekanan gunung batu karang itu puluhan ribu kakti Mana tenaga manusia dapat mendorongnya atau membongkarnya? Sin Hang akhirnya maklum bahwa tak mungkin ia dapat keluar melalui jalan ini Maka ia lalu kembali ke dasar jurang Sampai beberapa hari Wan Sin Hang tidak dapat mencari akal untuk keluar dari tempat itu Untuk melalui jalan seperti ketika ia pernah turun ke dalam jurang, tidak mungkin Jalan itu dapat ditempuh dari atas ke bawah dengan bantuan akar-akar yang dilepas dari atas Akan tetapi dari bawah ke atas benar-benar tak mungkin Kalau hal itu dikerjakan berarti hanya akan membuang Nyawa secara sia-sia belaka Akhirnya Sin Hang mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang semenjak dahulu sudah sering kali ia pikirkan Dahulu, ketika ia berada seorang diri di tempat itu Terkurung hidup-hidup dan mempelajari ilmu silat dari kitab peninggalan Pak Kek Sian Su Sering kali ia sebagai anak-anak ingin sekali keluar dari tempat kurungan itu Akan tetapi sebelum ia mencapai tingkat tinggi dengan kepandayan silatnya Keinginan itu hanya diakhiri dengan tangisan belaka Sering kali ia menjelajah tempat itu dan di bagian kiri di mana terdapat jurang yang amat mengerikan dalamnya Karena sebetulnya itu bukan jurang, melainkan lereng bukit yang diliputi oleh awan Kalau melihat tempat ini, ingin sekali Sin Hang menuruni lereng itu dan memeriksa keadaan di sebelah sana Akan tetapi tempat itu demikian sukar dilewati Selain gelap tertutup halimun, juga lereng itu menurun amat terjalnya dan tanahnya terdiri dari batu karang yang tajam runcing Dan selalu basah oleh halimun sehingga berlumut dan licinnya tak perlu dibicarakan lagi Oleh karena itu, biarpun dahulu ia telah memperoleh kepandayan tinggi sebelum mengambil keputusan menuruni jalan ini Ia berusaha lebih dulu mencari jalan lain sehingga akhirnya menemukan terowongan yang membawanya ke gua tempat istirahat atau bertapa mendi yang pakek siansu Kalau jalan itu tidak terdapat olehnya, tentu ia akan mengambil jalan menuruni lereng yang terjal ini Yang baginya merupakan jalan terakhir Memang, mengambil jalan ini berarti mempertaruhkan nyawa untuk mendapat jalan keluar dari tempat kurungan itu Sekarang karena terowongan sudah tertutup dan untuk naik ke puncak melalui jurang tak mungkin dilakukan Terpaksa ia harus mempertaruhkan nyawa, mengambil jalan itu Kalau saja di dunia ramai tidak banyak yang harus dikerjakan Kiranya Sin Hang akan lebih suka tinggal di tempat itu Bertapa dan menyucikan batin sampai tiba saatnya ia menyusul gurunya, pakek siansu Akan tetapi hal itu tak dapat dilakukan sekarang Masih terlalu banyak urusan yang harus diselesaikan di dunia ramai Di sana ada urusan pengerusakan namanya Ada urusan Gak Soan Li yang membuat ia dihajar oleh Go Chiang Le Hal yang membuat ia merasa kasihan kepada Soan Li dan juga penasaran dan perihati Dan di sana masih banyak orang-orang jahat yang harus ia hadapi Demikianlah, setelah membawa banyak buah-buahan yang dahulu menjadi makanan utamanya setiap hari untuk bekal di perjalanan Sin Hang memulai perjalanannya yang amat sukar dan berbahaya Beberapa hari yang lalu, pemuda ini mengubur jenazah Bamao Ho'at Su Biarpun kakek jahat ini musuh besarnya dan tewas di dalam tangannya Akan tetapi setelah melihat mayat itu menggelep tak tak terurus Ia menjadi tidak tega juga dan digalinya sebuah kuburan untuk mayat bekas musuh besarnya Ia mendapatkan kesukaran dalam menggali tanah berbatu tanpa alat Kemudian ia melihat sepasang senjata Bamao Ho'at Su Yakni sepasang roda yang entah sudah mengambil nyawa berapa ratus orang Dengan senjata ini Sin Hang menggali dan mendapat kenyataan bahwa roda itu terbuat daripada baja yang luar biasa kerasnya Maka sekarang, ketika menuruni lereng terjal itu Ia pun membawa sepasang roda itu untuk dipergunakan sebagai pembantu menuruni lereng Dengan roda ini ia dapat mengalungi setiap batu karang bawah kakinya Dan dengan bantuan roda ia mengayun tubuh ke bawah Bergantung kepada roda yang dikalungkan pada batu karang Kemudian menggantungkan roda kedua pada batu karang di bawah kakinya Demikianlah dengan amat perlahan dan hati-hati Sin Hang mulai perjalanannya yang penuh bahaya Sekali saja ia terpeleset dan terlepas ke bawah Batu karang-batu karang yang tajam seperti golok dan runcing seperti pedang akan menyambut tubuhnya Yang membuat perjalanan amat berbahaya adalah halimun atau ombun gunung yang menyelimuti sepanjang lereng Sehingga tidak saja di situ amat gelap Akan tetapi yang paling berbahaya adalah hawa dingin yang menggerogoti kulit dan meresap ke dalam tulang Makin jauh Sin Hang menuruni lereng itu Makin tebal embun yang menyelimutinya dan hawa dingin menyerang hebat sehingga ia sampai menggigil Terpaksa Sin Hang menunda perjalanannya Kedua kakinya menginjak ujung batu karang dan kedua tangannya memegang roda yang tergantung pada batu karang di atasnya Di sini ia mengerahkan Sin Hangnya sehingga tubuhnya tiba-tiba menjadi hangat sekali Seakan-akan ia bukan sedang berdiri di dalam selimutan embun, melainkan diselimuti oleh cahaya terik matahari Memang luakang dari pemuda ini sudah hebat sekali Tak lama kemudian, dari atas kepalanya menguap asap putih dan tubuhnya mulai berpeluh Setelah mengusir hawa dingin yang membuat tulang-tulangnya kaku, ia lalu melanjutkan perjalanannya Perjalanan ini membutuhkan tenaga luakang untuk menjaga agar ia jangan sampai jatuh Maka tadi ketika mengerahkan tenaga memanaskan tubuh, terpaksa ia berhenti Akhirnya, setelah mengalami serangan embun berkali-kali dan ia sudah berhenti sampai lima kali untuk mengusir dingin Kemudian ia telah keluar dari daerah embun dan berada di tempat yang terang Pemandangan dari situ amat indah, juga menakutkan sekali Kalau tadi ia melihat ke bawah, ia hanya melihat halimun yang gelap putih demikian pula melihat ke atas Akan tetapi sekarang kalau ia menundukkan kepalanya, ia melihat alam yang amat luas di bawah kakinya Lereng gunung itu masih amat curam, akan tetapi jauh di bawah sudah melihat tanah datar, kurang lebih seratus kaki di bawahnya Di depannya nampak pohon-pohon yang kelihatan dan situ amat pendek dan kecil, akan tetapi indah sekali Kalau ia memandang ke atas, nampak warna-warni indah dari pelangi karena sinar matahari mencoba menembus embun dan mendatangkan warna yang inilah menakjubkan Sin Hang kini terus menurun dengan lebih cepat dari tadi Sekarang ia tidak menghadapi serangan embun, juga dapat melihat dengan jelas sehingga kedua kakinya mudah saja mencari tempat berpijak Tidak seperti tadi merabah-rabah untuk mendapat keyakinan bahwa batu karang berikutnya yang hendak digantungi roda benar-benar cukup kuat Tanpa terasa olehnya, Sin Hang telah melakukan perjalanan yang amat berbahaya ini selama setengah hari Akhirnya ia dapat menginjakan kedua kakinya di atas tanah datar dan ketika ia menungat ke atas Terlihatlah olehnya bahwa yang dituruninya tadi adalah dinding gunung yang tinggi menjulang ke atas dan puncaknya lenyap ke dalam awan Akan tetap, daerah yang didatangi ini aneh dan asing baginya Di depannya terdapat gunung-gunung kecil di ujung sekali menjulang tinggi sebuah gunung yang seakan-akan hendak menyaingi Luliang San yang besar Sin Hang tidak tahu bahwa itulah puncak gunung Teng San, yang masih termasuk daerah pegunungan Luliang San juga Karena hendak segera menjumpai manusia agar ia tahu di mana ia berada dan dapat menanyakan jalan yang harus ditujunya Sin Hang tidak membuang waktu lagi dan cepat melanjutkan perjalanan Akan tetapi semua jurusan nampak liar dan tak pernah didatangi manusia Jalan satu-satunya yang kelihatan hidup hanyalah lorong menuju ke puncak gunung di ujung itu Maka ia terus berlari cepat dan akhirnya menjelang senja tibalah ia di Lereng Teng San Ketika ia sedang berlari cepat mencari-cari dengan pandang matanya Kalau-kalau di dekat situ terdapat perkampungan, tiba-tiba ia melihat tubuh dua orang manusia menggeletak dt pinggir jalan Sin Hang cepat lari menghampiri dan ketika ia memandang, ternyata bahwa yang menggeletak itu adalah dua orang pendeta yang sudah tak berfernyawa lagi Dua orang tosu itu terang telah terbunuh orang karena pada tubuh mereka terdapat bekas-bekas bacokan senjata tajam Juga, melihat tanda-tanda darah di situ, ternyata bahwa pembunuhan ini terjadinya belum lama, belum lewat semalam Melihat ini, Sin Hang mengerutkan alisnya Bagaimana di tempat sesunyi ini terdapat manusia yang dibunuh? Siapakah mereka ini dan siapa pula pembunuhnya? Melihat dua orang tosu yang terbunuh, Sin Hang tidak ragu-ragu lagi bahwa di puncak gunung itu tentu terdapat pertapaan Maka ia lalu mendaki gunung dengan cepatnya Tetap seperti yang ia duga, di puncak gunung terdapat sebuah kubil yang cukup besar, sebuah kubil kuno yang biarpun tembok Temboknya sudah kelihatan tua dan buruk, namun masih tetap kokoh kuat saking tebalnya Tanda bahwa bangunan kubil itu adalah bangunan kuno yang lebih mementingkan kekuatan daripada keindahan Seorang totong, kacung pertapa, menyambutnya dan membawanya ke dalam ruangan tamu Ruangan tamu ini lebar dan di situ terdapat jendelanya yang besar Sambil menanti datang fa ketua kuil, Sin Hang melihat-lihat keluar jendela yang terbuka Pemandangan di luar jendela amat indah, dengan gunung-gunung tinggi dihias pohon-pohon rindang Tak mendengar tindakan kaki perlahan, cepat ia memutar tubuh dan memandang Alangkah heran dan kagetnya ketika melihat seorang Tosu ini bersama dengan ketua-ketua partai besar yang lain hendak menangkapnya Tosu tua itu bukan lain adalah Pang Soan Chu Jin, ketua dari Teng San Pai Di lain pihak, Pang Soan Chu Jin juga terkejut karena Tosu ini juga mengenal Wan Sin Hang Hem, kau katanya dan di lain saat ketua Teng San Pai sudah mengeluarkan senjatanya, yakni Pian Baja dan bersiap menyerang Sin Hang menarik napas panjang dan tersenyum pahit, lalu berkata sambil memandang ke atas, ke arah langit-langit ruangan itu Ayia, agaknya yang jutsi, menjelma, menjadi aku sekarang ini, dahulunya adalah seorang penjahat besar yang tak pernah tertangkap Maka sekaranglah aku harus menebus dosa-dosa dahulu, Tosu itu nampak tercengang Apa maksudmu? Totiang, sesungguhnya selama hidup aku belum pernah bertemu dengan Totiang juga dengan para lociampu lain yang selalu mengejar-ngejarku Belum pernah aku bertemu Akan tetapi mengapa setiap kali bertemu, Totiang mengambil sikap bermusuh karenaka seorang penjahat keji Sudah menjadi kewajiban kami sebagai penegak keadilan dan pelindung rakyat tertindas Kami harus membasmi orang-orang jahat seperti kau ini, kata pula Pangso Antojin Itulah yang kumaksudkan Agaknya dahulu aku seorang penjahat besar yang belum menebus dosa, maka sekaranglah hukumannya Sekarang ini, sebaliknya dari dahulu, aku yang tidak pernah melakukan kejahatan apa-apa di sana-sini dianggap orang jahat dan dimusuhi oleh orang-orang di dunia Kang O Memang sudah nasibku Suara Sin Hang terdengar begitu sungguh-sungguh sehingga ketua Teng San Pai menjadi makin tertarik Orang muda, memang sikapmu bukan seperti penjahat, akan tetapi banyak orang-orang jahat sikapnya kelihatan seperti orang baik-baik Tentang kejahatanmu, siapakah yang tidak tahu? Sudah terlalu banyak saksi dan bukti-buktinya, masa bodoh dan terserah kepada orang sajalah, Sin Hang menjadi mendongkol sekali Akan tetapi setidaknya, kedatanganku ini bukan untuk bersoal jawab tentang itu Totiang menganggap aku seorang penjahat keji, terserah hanya Tian yang mengetahui Wan Sin Hang Kata-katamu membuat pinca bingung dan ragu-ragu Apa sih maksudmu datang di tempat pertapaan pintu ini? Kedatanganku di bukit ini tidak sengaja, Totiang Juga secara kebetulan sekali aku di lereng gunung ini dan melihat dua orang tosu yang sudah menjadi mayat di lereng, apa? Dimana Pang Soan Tojin terkejut sekali Mari ikut bersamaku Totiang, ku perlihatkan tempat nefa, kata Sin Hang dan di lain saat dua orang itu telah berlari-lari turun gunung dengan cepatnya Pang Soan Tojin sengaja mengerahkan ilmu lari cepatnya, akan tetap alang keheran dan kagumnya ketika melihat pemuda itu Tanpa banyak kesukaran dapat selalu mengimbangi kecepatan larinya Akhirnya mereka tiba di tempat dimana Sin Hang melihat dua mayat tosu tadi Ah, benar-benar mereka telah terbunuh Pang Soan Tojin berkata perlahan lalu cepat memeriksa isi saku baju mereka Wajahnya berubah dan ia berkata seperti kepada diri sendiri Surat kuasa diambil orang Apa maksudnya Totiang? Bolehkah aku mengetahui? Surat-surat apakah yang diambil orang Pang Soan Tojin yang tadinya memeriksa mayat dua orang anak muridnya yang terbunuh di lereng Teng San? Kini berdiri dan memandang kepada Sin Hang, bimbang dan ragu mendengar pertanyaan pemuda itu Apa huhungannya hal ini semua dengan engkau? Biarpun Pinco belum pernah menyaksikan sendiri tentang kejahatanmu Akan tetapi semua Chiang Bunjin sudah menyatakan bahwakah seorang penjahat keji? Sekarang kau datang-datang pada saat terjadi pembunuhan atas dua orang murid Teng To Hem, Lin Chow harus selidiki betul-betul siapa pembunuh mereka ini dan mengapa dua orang muridku dibunuh Sin Hang mengangkat kedua lengannya ke atas Dan menggerakkan pundaknya tanda putus asa Ampun, To Tiang! Apakah kau juga menuduh aku melakukan pembunuhan terhadap mereka ini? Aduh, alangkah buruk nasibku! Aku yang mendapatkan mereka dan sengaja naik untuk melaporkan, bahkan dituduh Eh, To Tiang yang baik, kalau memang aku yang membunuh mereka dan telah merampas barang barat mereka Untuk apa aku harus memberitahu kepadamu dan masih bertanya-tanya lagi barang apa yang dirampas dari tubuh mereka? Hanya seorang gila yang akan berbuat seperti itu dan kiranya To Tiang tidak akan menyangka aku pula Betapapun jahat aku, kiranya belum miring otaku Pang Soan Tojin menganggap alasan ini memang kuat Kalau pemuda ini yang membunuh dua orang anak muridnya, mengapa pemuda ini bersikap seperti itu? Dan pula, makin lama ia bercakap Cakap dengan pemuda ini dan memandang wajahnya, makin tipis keyakinannya bahwa pemuda ini seorang penjahat Sebagai seorang tokoh besar di dunia Kang O, ia sudah ribuan kali melihat wajah penjahat dan selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan penjahat keji yang bersikap dan berbicara seperti pemuda ini Akan tetapi untuk percaya begitu saja, ia pun masih ragu-ragu Orang muda, kalau betul-betul bukan kau yang membunuh mereka, apa maksudmu bertanya tentang surat yang dirampas orang dari tubuh mereka ini? To Tiang maklum bahwa di mana-mana aku dituduh penjahat, dan aku sedang berdaya upaya menangkap pemangsunamaku Kalau To Tiang memberitahu kepadaku, kiranya aku akan dapat mencari jejak pembunuhnya Percayalah, To Tiang Wan Sin Hang akan mencekik datang leher penjahat yang membunuh dua orang tosu ini, surat itu adalah surat kuasa Sebetulnya Pinto sendiri harus datang ke Ngkau Heng San untuk melakukan pemilihan Beng Cu baru Akan tetapi Pinto sedang kurang sehat dan karenanya Pinto menyuruh dua orang anak murid Pinto ini dengan membawa surat kuasa Sekarang mereka terbunuh dan surat kuasa dirampas orang Sungguh tak tahu apa artinya itu otak Sin Hang memang luar biasa cerdasnya Mendengar ini, sebentar saja ia sudah dapat menerka apa yang kiranya mungkin dilakukan orang dengan perampasan surat kuasa Terima kasih, To Tiang, aku akan menyusul ke Ngkau Heng San dan menangkap pembunuhnya Setelah berkata demikian sekali berkelebat Pemuda itu lenyap dari depan pangsoan To Jin Membuat ketua Teng San Pai itu menjadi bengong, menghela nafas dan mengurut-urut jemgotnya yang pendek Hayaa, luar biasa sekali pemuda itu Kalau dia memang jahat dan bermaksud membunuhku, bagaimana dapat melayaninya? Ilmunya benar-benar tinggi Sungguh banyak terjadi hal-hal aneh di dunia ini Banyak rahasia yang membingungkan To Su itu lalu kembali ke kuil dan menyuruh anak-anak murid yang lain untuk mengurus jenazah kedua orang anak muridnya yang tewas itu Ada pun Sin Hang dengan kecepatan luar biasa lalu berlari menuju Ngkau Heng San Ia teringat akan pemilihan Beng Cu di puncak Ngkau Heng San Teringat pula betapa Cham Kau Sin Kai pernah menyatakan hendak memilihnya sebagai calon Beng Cu Teringat akan ini, terbayang pula segala kejadian di Pulau Kim Ketou Tentang gak soan li yang bernasib malang sekali Tentang Hwa A. Ing Hiong yang telah menghajarnya Tentang ayah angkatnya, Li Butek dan Hui Lian Putri Hwa A. Ing Hiong yang juga membencinya dan menganggapnya penjahat Semua kenangan ini membuat Sin Hang menjadi berduka sekali akan tetapi membuat makin marah dan gemas terhadap penjahat yang merusak namanya Ia memperepat larinya sehingga seolah-olah terbang di atas ujung rumput hijau Demikianlah secara singkat kita telah mengikuti pengalaman Sin Hang sejak terkurung di jurang sampai ia dapat mencari jalan keluar kemudian pergi ke Ngkau Heng San Sekarang marilah kita menengok pengalaman Hui Lian dan Cho A. Hang Kim yang muncul bersama Sin Hang di puncak Ngkau Heng San itu Telah kita ketahui bahwa dalam perjalanan mereka bersama dari kota raja menuju ke Ngkau Heng San untuk memenuhi permintaan pangeran Wanyin Cilun Hui Lian dan Hang Kim dihadang oleh Liu Kong Ji dan kawan-kawannya bahkan kemudian setelah bertempur seru lalu roboh dan tertawan oleh Kong Ji yang lihai Baiknya Kong Ji masih membutuhkan dua orang muda ini, kalau tidak tentu nasib mereka tidak akan demikian baik Kong Ji membutuhkan Hui Lian untuk dipergunakan sebagai pemaksa Chi yang lihai apabila ternyata menghalangi kehendaknya menjadi Beng Cu dan di samping memang ia sayang kepada bekas semuanya yang cantik ini Dan dia membutuhkan Hang Kim karena ia bercita-cita untuk masuk ke dalam lingkungan istana mencari kedudukan Maka tidak baiklah kalau ia menanam permusuhan dengan pangeran Wanyin Cilun yang amat berpengaruh di dalam kota raja Sedangkan Hang Kim adalah orang kepercayaan dan kesayangan pangeran Wanyin Cilun oleh karena ini Maka Hui Lian dan Hang Kim selamat dan diperlakukan baik sungguh pun mereka selalu dikurung di tengah-tengah dan kedua tangan mereka dibelenggu Ketika pasukan yang membawa mereka sudah tiba di puncak Ngkou Heng San, Hui Lian dan Hang Kim diturunkan dari kuda dan selanjutnya dua orang muda ini dipaksa berjalan kaki di tengah-tengah pasukan yang juga berjalan kaki Pasukan ini adalah pasukan dari Partai Kuan Chin Pai yang terdiri dari Anggauta Ang Auta yang pakaiannya campur aduk tidak seragam Memang Kuan Chin Pai berbeda dengan partai-partai lain dan tidak pernah mengenakan pakaian seragam Agaknya ini memang sifat sembarangan dan jorok dari ketuanya, yakin Mok Yam Siang Kuan Bu sehingga pasukannya juga tidak teratur Akan tetapi, sungguh pun demikian pasukan ini terdiri dari orang-orang yang pandai ilmu silat dan pula amat setia kepada ketua dan perkumpulan Justru karena pakaian para Anggauta pasukan ini tidak seragam, maka Kong Ji menyuruh pasukan ini yang menjaga Hui Lian dan Hang Kim Sehingga dari luar barisan tidak akan kentara bahwa di tengah-tengah barisan terdapat dua orang tawanan Dilihat sepintas lalu saja, tentu orang akan mengira bahwa dua orang itu pun termasuk Anggauta pasukan Mereka berdua diperlakukan baik dan tidak diganggu, bahkan tidak dipisahkan melainkan diperbolakun berjalan berdampingan di dalam barisan Dengan kedua tangan dibelenggu ke belakang, Hui Lian berjalan di dekat Hang Kim Apa maksud anjing liok itu membawa kita naik kengkau? Heng Santanya Hui Lian perlahan Hang Kim juga tidak mengerti Kalau dia masih takut mengganggumu, masih tidak aneh Akan tetapi mengapa aku masih dibiarkan hidup? Ini benar-benar aneh, kita harus berusaha membebaskan diri Liokong Ji itu jahat dan berbahaya sekali Dia membawa kita pasti ada maksudnya yang keji Diam-diam ia mengerahkan tenaga untuk melepaskan belenggunya Akan tetapi sia-sia belaka Pengikat pergelangan tangannya terbuat daripada sutera ulat hijau yang amat kuat dan ulet Juga Hang Kim beberapa kali mengerahkan tenaga, namun sia-sia Mereka menjadi penasaran sekali dan diam-diam mencari jalan Bagaiku sendiri, aku tidak khawatir biarpun menghadapi bahaya maut, Nona Akan tetapi kau, ah, hatiku perih kalau mengingat akan nasibmu Wajah Wilian menjadi merah dan ia mengering ke arah pemuda itu dengan lirikan tajam Mengapa kau mengucapkan kata-kata seperti itu, Saudara Coa? Kita adalah kawan seperjalanan, kawan yang memikul tugas yang sama Sudah seharusnya senasib sependeritaan Kalau aku dapat bebas, kau tentu akan bebas pula Demikian sebaliknya, kita akan menghadapi bahaya maut bersama Tidak, Goliab Malapetaka boleh menimpa padaku Seorang yang malang dan tak seorang pun akan kehilangan Kalau aku terkena malapetaka Akan tetapi kau, ah, aku akan memergunakan kesempatan dan kemungkinan untuk membantumu terbebas daripada tangan iblis Liu Kongji itu Hwi Lian merasa terharu dan memberikan hadiah senyuman manis Saudara Coa kau benar-benar seorang yang berhati mulia Berkali-kali telah mengeluarkan tenaga dan berkorban untuk menolongku Kebaikanmu sudah cukup banyak dan aku orang sigau amat berterima kali kepadamu Akan tetapi jangan kau kira aku hendak selamat sendiri saja Hendak enak sendiri saja Percayalah, sekali aku dapat bebas, kau tentu akan bebas pula Aku bukan seorang pengecut yang suka meninggalkan kawan senasib begitu saja Kita berangkat bersama dan memikul tugas bersama Tak mungkin aku dapat meninggalkan engkau hanya untuk mencari keselamatan sendiri Mendengar ucapan ini, wajah Coa Hong Kin menjadi berseri dan agaknya kata-kata itu amat menyenangkan hatinya Kebaikan hati gadis ini terhadapnya sedikit menjadi hiburan bahwa ia mencinta seorang gadis yang patut dicinta dan setidaknya Cinta kasihnya sudah terbalas oleh sikap manis dari gadis itu Kemudian rombongan itu tiba di lapangan di mana para tokoh Kang Ong sudah berkumpul Dari tempatnya, Huilian dapat melihat tokoh-tokoh besar yang dikenalnya baik-baik Bahkan ia melihat pula ayah bundanya Bukan main girang hatinya, akan tetapi tiba-tiba ia merasa angin menyambar leharnya dari belakang Sebelum gadis Im sempat mengelak, ia merasa leher belakangnya sakit dan ternyata Jalan darah Tiong Chu Hiat dan selanjutnya jalan darah bagian urat gagu telah kena ditotok Ternyata bahwa yang menotoknya adalah Giyok Sen Chu Tosu yang cerdik ini tahu bahwa kalau melihat tayah bundanya mungkin sekali gadis ini berteriak Maka untuk menjaga agar jangan sampai terjadi hal ini Ia telah menotok jalan darah yang membuat gadis itu lemas dan gagu Juga Hang Kin mengalami nasib yang sama Maka biarpun dua orang muda ini dapat mendengar dan melihat segala sesuatu yang terjadi di lapangan itu Mereka sama sekali tidak berdaya Keributan di antara para tokoh besar yang makin memuncak Apalagi ketika Liu Kong Jimaju menyerang kanan-kiri dengan kata-katanya yang tajam Menimbulkan ketegangan besar sehingga para anggota pasukan tak seorang pun tidak menonton Oleh karena ini perhatian kepada William dan Hang Kin berkurang bahkan dua orang ini tidak diperhatikan lagi Apa gunanya? Dua orang muda itu sudah terbelanggu dan tertotok Tak mungkin dapat melarikan diri dari tempat itu dan tak mungkin dapat menimbulkan kesulitan bagi mereka Terima kasih telah menonton